Intro Kedatangan kedua orang ini rupanya bukan untuk membunuh Melainkan ingin mengajak kerjasama Tuan Kang Feng Sebab kedua orang ini mengetahui keluarga Hukin Akan mengalami krisis ekonomi dikarenakan tidak memiliki niat pedang By the way, niat pedang sejenis pedang yang memiliki kekuatan tersendiri Kekuatan pedang tersebut, konon katanya mampu membelah baja Kang Feng menolak akan kerjasama dengan mereka Mana sudi Kang Feng bernegosiasi dengan musuh bebuyutan kerajaan ini Nah hal itu membuat si rambut ungu ini pun mulai menyumpungkan diri Kang Feng, kau akan jatuh miskin jika menolakku Sebab kerajaanmu tidak memiliki niat pedang Ya para kaum pribumi pun hanya bisa melihat juga mendengar ucapan itu Sebab perkataan si rambut ungu sedikit banyaknya memang benar Merasa dihina karena bisnis ini ditolak oleh Kang Feng Ia pun meminta agar Kang Feng mengularkan niat pedang Sebab Kang Feng sempat mengatakan bahwa kerajaan ini menyimpan pedang yang masih terjaga kemaslahatannya Salah satu bawahan Kang Feng pun menanyakan kepada raja Tuh-tuh Tuan, bagaimana ini? Apa kita masih mempunyai senjata dengan niat pedang? Heh, kamu tenang saja Kumpulkan semua pedang yang ada di gudang senjata Lalu antar ke hadapan mereka ini Terlihat dari raut wajah Tuan Kang Feng Sepertinya dia hanya mencari peruntuhan saja coy Sebab ia sadar kerajaan alias dinasti mereka Tidak memiliki keunggulan dalam hal pedang memedang Wuzu yang melihat hal ini Ia teringat lagi kata-kata kakek reinkarnasi Sehingga ia yakin Inilah waktunya bagi Wuzu Untuk memamerkan kekuatan di hadapan mertuanya Ya, disini Wuzu memberanikan diri untuk masuk ke gudang senjata Tanpa banyak bicara lagi Wuzu langsung mencoba memadatkan semua pedang dengan teknik Yang diperagakan oleh kakek reinkarnasi sebelumnya Terima kasih telah menonton! Setelah cukup lama memperagakan gerakan ciamiknya Sepertinya Wuzu Telah berhasil mengubah pedang biasa Menjadi pedang yang luar biasa Yakni niat pedang Tak lama dari itu Datanglah bawahan Kang Feng Eh deh Tuhan muda Kau gak kapuk-kapuknya Baru dibilangin jangan mencuri Eh kamu malah ingin mencuri pedang kerajaan ini Jika raja tahu Maka kau akan diusir dari tempat ini Untungnya Wuzu memiliki akak kancil Ia pun mencoba mencari alasan yang logis Agar dipercaya oleh bawahan ini Gak gitu juga kok Paman Aku kesini karena Tadi melihat keributan yang ada di luar Sehingga rencananya aku ingin membantu Paman Membawakan semua pedang ini keluar Oh gitu ya Yaudah deh Tutup bawahannya Akhirnya Wuzu dan bawahan ini Membawa barang yang berisikan pedang Setelah sampai Kang Feng pun Menyuruh mereka menaruh Untuk dihadapkan ke arah kedua orang ini Si rambut ungu pun mencoba Untuk mencek ke aslian pedang ini Setelah beberapa waktu Ia sedikit ragu bahwa Ini bukanlah niat pedang Alhasil Ia pun mengeluarkan pedangnya Dan BIM Betapa mengejutkannya Pedang milik si rambut ungu Belah dua Sementara dinding pintu Hancur akibat kedahsyatan maharaja Kekuatan niat pedang Dengan begitu Sudah cukup membuat kedua orang ini Ketar ketir Ternyata selama ini Kerajaan Kin menyimpan wasiat Alias benda unik yang tidak pernah tersentuh oleh tangan sebelumnya Kedua orang ini pun Meminta maaf Dan ingin pergi dari sini Karena ia tahu Jika terlalu lama Maka akan membahayakan diri mereka Benar sekali Belum jauh pergi Kini giliran Wuju Menghentikan langkah mereka Ya Tujuan Wuju Bukan mau mengajak bertarung coy Melainkan Ingin meminta ganti Atas tingkah laku mereka berdua Pintu gerbang Kerajaan ini Hancur Wuju Ingin meminta uang sebagai gantinya Kedua orang ini yang sudah terlanjur takut Bertanya kepada Wuju Emang Tuan Muda Ingin berapa duit Karena kayunya terbuat dari kayu legendaris yang ribuan tahun umurnya Maka saya mewakili kerajaan ini meminta rugi sebesar 10 ribu tel Apa? 10 ribu tel? Berani sekali kau memeras kami 10 ribu tel itu sangat banyak dodol Makanya jangan sok jaguan Tutup Wuju Setelah pikir-pikir Akhirnya kedua orang ini pun pasrah Dan mengikhlaskan untuk bayar kepada Wuju Sebesar 10 ribu tel Masing-masing 5 ribu tel Jadi totalnya 10 ribu tel Bukan itu maksud Wuju Tapi satu orang 10 ribu tel Hmm kan bangsat nih anak Disini si rambut ungo tak bisa mengontrol emosinya Untungnya temannya mampu meredam amarah itu Alhasil mereka pun masing-masing bersedia membayar 10 ribu tel Dan totalnya menjadi 20 ribu tel Ya lumayanlah akan hal itu Tapi tidak membuat Tuan Kang Feng merasa sungkan terhadap Wuju Ia malah tetap menyuruh menantunya ini untuk pergi latihan Sementara itu Kang Feng menanyakan kepada bawahnya Apakah benar pedang ini sebelumnya tidak pernah disentuh oleh manusia? Sebelumnya Wuju lah yang pertama kali menemukan benda ini Apa? Kan Wuju hanyalah sampah Mungkin ini semua berkat ayahnya Wuju Entahlah Tutup raja Kang Feng Sampai jumpa di video selanjutnya